namanya hama gak mungkin gak ada itulah ujian petani itu yang namanya ujian petani kalau anda kata kita itu nanam mulus tanpa ada kendala apapun itu namanya bukan petani kita akan tanyakan cara perawatan kendala sama cara menyelesaikannya kalau untuk masalah kendala dalam nanam cabai sumpah sari tomat ini apa aja pak kendalanya banyak mas satu cuaca dua hama penyakit itu kan memang sudah secara otomatis yang namanya tanaman itu pasti ada hama tapi ya kalau kita itu mengantisipasi sebelumnya insya Allah ini kita tanya masalah lalat buah dulu pak ya untuk lalat buah ini gimana pak ada serangan gak dalam ini kalau serangan pasti ada mas semuanya kita sudah mengantisipasi dari awal ya Alhamdulillah ya ada sih ada gak mungkin yang namanya acara itu gak ada gak mungkin cuma ya bisa diantisipasi lah kita menggunakan cara apa pak untuk menanggulangi lalat buah pertama kali kita nyemprot penyemprotan dan ini baru-baru ini baru berapa hari ini saya kasih perkat dan lem di sebelah sana lem ya oh jadi menggunakan lem ini ya oh itu lem khusus apa lem lem khusus lem ada ya memang ada perangsang ya memang sengaja di taruh di luar areal ya pak nah itu maksudnya apa pak biar kok gak di dalam areal gitu gini mas ya kalau tanaman kita disini kita harus disini kan kita semangatnya yang mengundang oh ya jadi seandainya makanya saya taruh disana seandainya disini ada biar dia pancing kesana ini ya baunya aromanya lem itu ya jadi seandainya disini ada biar dia itu tertarik kesana biar kesana ya pak memang sengaja di taruh di luar area kalau seandainya kita taruh di perangkap disini yang belum masuk ke perangkap dia kan secara otomatis kan nyerang tanaman kita dulu jadi kita antisipasi dengan cara kita taruh di luar supaya yang ada di dalam sini dia mau keluar kalau ditaruh di dalam ini malah yang dari luar masuk undang istilahnya ngundang malah mengundang ada kata ada satu dua kita antisipasi dengan cara pesticida kita semprotkan dengan pesticida terus yang ini pak kan ada yang udah kena gitu pak ya yang udah kena itu gimana diambilin di tak buang gitu apa gimana pak yang ada kena satu dua gitu kalau pas kita nyemprot kalau kelihatan ketahuan itu kita ambil sekalian kita masukin ke kantong ke plastik ya kita simpan disitu biar seandainya itu udah menjadi larva yang udah gede gak jatuh ke tanah pasalnya larva itu jadinya lalat buah itu jatuh ke tanah dulu baru jadi kepompong dia jadi lalat buah jadi solusinya kalau yang udah terkena lalat buah nih sahabat ini dikumpulkan aja dimasukin kantong pak ya dibuang jauh dari area ini pak ya kalau bisa jangan dibuang jadi ditimbun kita ya kalau bisa jangan sampai bersontan dan tanah tanah lah kalau bisa itu usahakan jangan sampai bersontan dan tanah usahakan dia itu gak bisa bersontan dan tanah masalahnya larva itu saya perhatikan mas ya larva jatuh kalau dikuan di tanah dia gak jadi gak bisa jadi gak berkembang biar gak bisa berkembang biar tapi seandainya dia itu jatuh ke tanah secara otomatis kalau dia itu belum mati jadi lalat buah yang selanjutnya generasi penerusnya untuk yang kedua pak ini masalah ulat pak kalau ulatnya itu kan ada ya satu dua itu itu cara menanganinya pakai apa pak pesticida pakai gasek itu kan ini juga yang rusak tanaman ya pak iya otomatis mas namanya hama yang tadi namanya hama gak mungkin gak ada itu itulah ujian petani itu yang namanya ujian petani kalau anda kata kita itu nanam tulus tanpa ada kendala apapun itu namanya bukan petani bukan petani ya gak ada ujian gak ada tantangan untuk kita nanam yang jenis tanaman yang gak gini obatnya kalau ulat itu apa pak saya itu mas ya ini dari awal sampai sebatas ini kita menggunakan produksi kita masih 90 sampai bahkan sampai 95% kita sementara ini pakai produksi kita ada satu dua yang bukan jari sekinta itu ada ulatnya juga pakai ulat untuk buku-buku tuan segala macam itu dua dua sementara ini pakai sekinta dan sampai sampai jumpa di video